Perempuan yang kotor itu layaknya, pantasnya untuk laki-laki yang apa-apa? Kotor. Laki-laki yang kotor, pantasnya untuk siapa? Perempuan yang kotor. Wat to yibat, perempuan-perempuan yang baik, maka layaknya untuk litoyibin, untuk laki-laki yang baik. Wat to yibun, laki-laki yang baik, maka pantasnya litoyibat, untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu dibebaskan dari tuduhan-tuduhan mereka yang kecil. Sebagai balasannya, bagi mereka mendapatkan ampunan Allah, dan rezeki yang mulia, dimana ulama tafsir mengatakan, masuknya surga. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, rumah tangga kita, rumah tangga anak kita, tolong diperhatikan. Anak laki-laki kita, kita terbiah. Kita didik dengan sebenar-benarnya, agar menjadi yang to yib. Semoga Allah memberikan karunia, istri yang, anak putri kita, akhwat kita, banat kita, kita terbiah yang benar, agar menjadi perempuan yang to yibah. Sehingga semoga mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan suami yang, sehingga keluarga kita, anak keturunan kita, semuanya to yib dan to yibah. Karena di surga tidak menerima yang khabih. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang semoga diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid yang semoga diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita bersama. Alhamdulillah. Kewajiban kita bersama pada malam hari ini adalah Al-Mu'ayyashatu ma'al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Melalui mentadaburi ayat-ayat Quran. Memahami ayat-ayat Quran. Yang pada giliranya semoga kita diberikan ilmu oleh Allah. Dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kajian pada malam hari ini mengambil tema Al-Hayatut tayyibatu fil Qur'anil Karim. Kehidupan tayyibah. Atau kehidupan yang baik dalam perspektif Al-Quranul Karim. Saudaraku, kenapa pada malam hari ini Kita mengambil tema Yang berjudul Al-Hayatut tayyibah kehidupan yang baik. Apa urgensinya? Tema ini terutama di hari-hari ini. Hafidhahkum Allah. Yang pertama. Anahu maudu'un Qur'aniun. Tema ini adalah tema yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Kata tayyib, tayyibah, tayyibat, tayyibin. Ya. Saudaraku sekalian itu sebuah kalimat Yang sering disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan yang harus kita fahami Tidak mungkin Al-Quran menyebut sesuatu yang berulang-ulang. Itu kalau tidak penting. Hafidhahkum Allah. Makanya ulama, terutama ulama tafsir mengatakan Kalau ada kalimat yang disebut berulang-ulang Atau ada jumlah disebut berulang-ulang Itu karena li'aham miyatiha. Karena pentingnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus mengkaji dan mengkaji terus tema-tema Al-Quran. Terutama tentang kehidupan yang baik. Adalah dalam rangka melihat wakiuna al-yaum. Realitas kita kekinian. Dimana dunia ini Yang sebenarnya dalam satu sisi harus kita syukuri. Karena jumlah umat Islam Sebagian orang mengatakan sudah menembus angka 1,7 miliar. Logikanya. Kalau kau muslimin semuanya toyibun. Baik-baik saja. Bersih-bersih saja. Sehat-sehat. Suci-suci. Seharusnya dunia ini baik. Karena kau muslimin tampil menjadi orang-orang yang baik. Kuntum khaira umatin ukhrijan dinas. Tapi faktanya ya ibadallah. Tidak sedikit. Dunia termasuk negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di satu sisi kadang-kadang. Yang khobis. Sebaliknya toyib. Yang kotor. Buruk. Menjijikan. Kadang-kadang lebih dominan daripada yang toyib. Sehingga dunia dalam keadaan darurat. Ketika umat Islam tidak hadir menampilkan kebaikannya di dunia ini. Makanya dulu ada sebuah kitab yang dikarang oleh ulama dakwah. Yang judulnya. Mada khusiral alam. Bin khitotil muslimin. Apa yang diderita dunia. Kalau umat Islam itu. Mengendor. Turun. Tidak bergerak. Ya. Nah. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu. Di antara. Kewaspadaan dunia. Termasuk kewasbadaan oleh lembaga. Internasional yang namanya PBB. Tepatnya WHO. Apa Pak. Ketakutan dunia tentang apa. Virus apa Pak. Corona. Kenapa yang dipilih Corona. Tidak Corona Pak. Itu kira-kira sebabnya apa Pak. Bapak saya bukan ahli kesehatan. Bukan dokter. Apa yang kita dengar. Sebabnya apa. Pak. Makan apa Pak. Pak. Makan apa Bapak Ibu. Makan yang toyib atau yang khabis. Khabis. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhilullahumu ta'yibat. Wa yuharimu ala'imul khaba'ith. Allah halalkan yang toyib. Dan Allah haramkan yang khabis. Ketika itu diterjang. Dilanggar. Maka yang terjadi dunia ketakutan dengan apa Pak. Oleh karena tema tentang hayatun toyibah. Kehidupan yang baik. Adalah tema yang sangat penting. Ya. Yang ketiga. Kehidupan yang baik itu ternyata. Di dalam Al-Quranul Karim. Ini sebagiannya diperinci Pak. Secara mendetail. Ini menggambarkan bahwasannya. Kajian tentang at-toyib. Tentang al-hayatu toyibah kehidupan yang baik. Adalah kajian yang sangat penting. Sampai Allah tidak menerangkan secara global. Tapi hafizhuqumullah. Kalau nanti kita tadaburi. Kita renungi. Dalam aspek-aspek tertentu. Terutama dalam masalah yang asasiah. Kondamental. Ya. Diredaksikan dengan toyib. Dan yang membahayakan. Yang merusak. Yang menghancurkan dunia. Disebut oleh Allah dengan khabiz. Mari kita mulai. Dengan masalah akidah. Akidah yang benar. Akidah la ilaha illallah adalah kalimatun toyibah. Kalimat yang baik. Sementara seluruh bentuk kehidupan. Yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Syirik. Kekufuran dan lain sebagainya. Diredaksikan oleh Al-Quran dengan kalimat khabizah. Kalimat yang kotor. Yang jorok. Hafizhuqumullah. Mari kita lihat dalam surat Ibrahim. Bapak ibu sekalian. Hafizhuqumullah. 2, 2, 2, 3. Yang sering sudah kita baca. Ya. Atau 2, 4, 2, 5 Pak. Ya. 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 Yang Rep celui-van bilik. 2, 3, 4 5 ayah. 5 ayah? Y worth 8, 4 ayah. 6 ayah yang tituf dengan pabalti Love. 6 ayah senin orang ternyanyah. 7 ayah ayah hat1, 7 ayah ya. 5 ayah kuya sana ke Macam Allah. Al-Fatihah 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 akidah sementara syirik kufur disebut oleh Allah dengan kalimatin khabithah kalimat yang jorok yang buruk syirik itu kotor Pak makanya orangnya disebut najis terlepas pendapat ulama apakah najis fisiknya atau najis kelakuannya itu biarin pendapat para ahli tafsir tapi Quran mengatakan najis Mari kita baca Pak surat abtobah ya ayualladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yakrabu almasjid alharam fala yakrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfayughniikum Allahum min fadli insya inna Allahya amalimun Hakim ayat berapa Pak 28 atau 29 tolong bapak yang punya mushab jadi hai orang-orang beriman sesungguhnya orang-orang musyrik najasun najasun apa Pak sekarang saya bertanya Pak ada nggak di dunia ini mengaku beragama Islam tapi seneng sekali sama orang musyrik seneng berpelukan mesra bahkan lebih mesra dengan orang musyrik daripada sesama muslim karena beda organisasinya good beda ormasnya itu ada nggak di benua mana Pak di benua mana itu Pak itu kira-kira kalau ada orang seperti itu kehidupannya kesehatannya bersih atau kemasukan virus apa Pak Pak sekarang yang mengaku negara-negara yang sebagian rakyatnya sudah kena virus Corona itu hanya satu negara atau sudah banyak Pak tinggal masalahnya ada yang ngaku ada yang tidak ngaku nah yang tidak ngaku kira-kira negara bagaimana Pak 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 jadi surat sekalian hidup kita harus toib terutama dalam berakidah jangan sampai akidah kita akidah yang baktilah karena Quran mengatakan khobisah buruk menjijikan hafizah kemudian yang kedua dalam berumah tangga setiap kita mendatangi akad pernikahan doa kita ya semoga dua pengantin atau pengantin baru diberkahi oleh Allah apa-apa doanya Pak Allahumma Bapak sudah lupa doanya ya karena sudah lama kawin atau mau kawin lagi Pak semoga diperkahi semoga dipertemukan dengan baik dengan Pak ya tetapi jangan bermimpi kita akan punya rumah tangga yang baik yang bahagia yang diberkahi kalau suaminya tidak toyib kalau istrinya tidak toyibah karena saya khawatir ada sebagian orang mengaku beragama Islam dia hanya puas karena agamanya Islam ya ya puas karena namanya toyib merasa bahwa dia pasti bahagia pasti masuk surga padahal tidak menjadi suami yang bertanggung jawab kata orang-orang di jalan Pak ada nggak Pak orang yang namanya toyib sudah beberapa tahun orang-orang tidak pulang itu siapa Pak itu namanya Pak toyib tapi ghoiru toyib makanya ketika ibunda kita dari tuduhan yang kotor itu bagaimana redaksinya Pak mari kita baca bersama-sama ayatnya ayat 26 surat An-Nur surat nomor 24 ayat 26 surat An-Nur surat An-Nur perempuan yang kotor itu layaknya pantasnya untuk laki-laki yang bapak kotor laki-laki yang kotor Pantasnya untuk siapamu Perempuan yang kotor Wattoyibat Perempuan-perempuan yang baik Maka layaknya untuk Littoyibin Untuk laki-laki yang baik Wattoyibun Laki-laki yang baik Maka pantasnya Littoyibat Untuk perempuan-perempuan yang baik Mereka itu Dibebaskan dari Tuduhan-tuduhan mereka yang kecil itu Sebagai balasannya Lahum magfirotun Bagi mereka mendapatkan Ampunan Allah Warizkum karim Dan rezeki yang mulia Dimana ulama tafsir mengatakan Masuknya surga Jadi Bapak-Ibu sekalian Rumah tangga kita Rumah tangga anak kita Tolong diperhatikan Anak laki-laki kita Kita terbiah Kita didik dengan Sebenar-benarnya Agar menjadi yang Toyib Semoga Allah memberikan Karunia Istri yang Anak putri kita Akhwat kita Banat kita Kita terbiah yang benar Agar menjadi Perempuan yang Toyibah Sehingga semoga Mendapatkan Anugerah dari Allah Mendapatkan suami yang Sehingga keluarga kita Anak keturunan kita Semuanya Toyib dan Toyibah Karena di surga Tidak menerima yang Yang Khabis Dan tidak mungkin Suami Istri Toyib dan Toyibah Kalau akidahnya Tidak benar Makanya sekaligus Ini sering Saulang-ulang Di masjid yang Mulia ini Jangan sampai Ada di dunia ini Kalau sudah ada Cepat Toba Ditinggalkan Wanita Perempuan Mengaku Agamanya Islam Tapi Kagum Tertarik Kawin Dengan orang Kafir Alasannya Bule Diberikan Peringatan Gak Mau Alasannya Saya yang Kawin Pak Ustadz Bukan Ustadz Sengaja Saya kawin Dengan dia Karena Ganteng Gagah Dalam rangka Memperbaiki Pak Kafir itu Memperbaiki Tempat Buruk Kemudian Yang ketiga Toyib Di dalam Aspek Makanan Minuman Minuman Rumah Alat Kendaraan Semuanya Harus Toyib Kenapa Bapak Ibu Karena Makanan Yang Haram Makanan Minuman Yang Menjijikan Tidak Tidak Sekedar Dari Dari yang Hadis Seperti itu Kira-kira Pemberantasan Korupsi Nunggu Waktu Lama Sebentar Pak Bapak Bapak ingatkan Di dalam Pengadilan Apa Komentar Nabi S.A.W Sebelum Diputuskan Sebelum Ketok Palu Bisa Jadi Putusan Saya Ini Hakimnya Bukan Orang Biasa Rasulullah S.A.W Bisa Jadi Saya Memenangkan Orang Yang Salah Tidak Berhak Kenapa Saya Bisa Begitu Karena Saya Manusia Ketika Menentukan Hukum Berdasarkan Yang Dohir Atau Yang Baten Pak Nabi Itu Manusia Atau Tuhan Yang Tahu Yang Baten Yang Ghoib Siapa Pak Hanya Allah Kenapa Bisa Menang Karena Si Fulan Dia Pandai Berargumentasi Pandai Bersilat Lidah Pak Dalam Dunia Peradilan Yang Puande Ngomong Puande Beralasan Bisa Memenangkan Yang Salah Dan Bisa Mengalahkan Yang Benar Itu Disebut Apa Pak Pekerjaan Seperti Itu Pak Tapi Kata Nabi Walaupun Dia Menang Seseorang Menang Pada Dasarnya Dia Makan Raka Makan Api Neraka Jadi Untuk Apa Kita Menang Di Pengadilan Ya Dapat Duit Atau Dapat Jabatan Karena Biasanya Kalau Pilkada Kemudian Ada Masalah Lapurnya Kemana Diputuskan Yang Menang Biasanya Pasti Benar Atau Yang Kalah Karena Banyak Apanya Pak Wallahualam Maka Begitu Sohabat Mendengar Seperti Itu Sohabat Masyarakat Nabi Sallallahu Tidak Berani Mengambil Hak Saudaranya Jadi Sesekalian Ya Memerangi Sesuatu Yang Kotor Koropsi Zina Dan Sebagainya Itu Tidak Cukup Dengan Adanya Badan Badan Balaupun Penting Tapi Yang Lebih Utama Adalah Hidupnya Harus Toyibah Tidak Berani Makan Yang Haram Balaupun Dia Menang Buat Apa Menang Di Dunia Cuma Sementara Setelah Itu Di Neraka Yang Kalau Satu Hari Saja Satu Hari Saja Seperti Seribu Tahun Bapak Yang Solih Ibu Yang Solih Siapa Di Antara Jamaah Yang Mau Mendaftarkan Masuk Neraka Sehari Saja Saya Enggak Berani Pak Walaupun Cuma Satu Hari Inilah Cara Al-Quran Dan Sunnah Membangun Al-Hayatut Pagibah Kehidupan Yang Baik Hafidh Akum Allah Tapi Apa Jadinya Kalau Sudah Mendapatkan Peringatan Allah Di Dunia Ini Wabah Kemana Mana Virus Kemana Mana Tapi Di Salah Satu Kota Di Negeri Yang Kita Cintai Ini Masih Buka Warung Makan Ular Dan Konco Konconya Di Kota Mana Yang Beritanya Katanya Masih Buka Pak Di Kota Mana Pak Itu Kalau Saya Diam Bapak Diam Kita Tidak Berdakwah Tidak Mengajak Kalau Kena Virus Yang Kena Orang Jahat Saja Yato Yang Baik Baik Kenang Juga Pak Kalau Tidak Ada Amar Maruf Nahim Mungkar Maka Bencana Itu Menimpanya Bukan Hanya Orang Yang Dolim Saja Tapi Yang Mendiamkan Kedoliman Juga Kena Itu Kan Ayat Yang Sering Kita Baca Yang Sering Bapak Dengar Tepatnya Adalah Ayat 25 Surat Al Angfal Takutlah Kamu Akan Malapetaka Cobaan Ujian Fitnah Yang Tidak Hanya Menimpa Orang Orang Yang Zalim Saja Secara Langsung Tapi Bisa Menimpa Orang Banyak Itu Kapan Terjadi Yaitu Ketika Masyarakat Membiarkan Kemung Membiarkan Yang Khobis Yang Jorok Yang Kotor Baik Dalam Ekonomi Politik Riba Adalah Kotor Khobis Sodakoh Adalah Toyibah Jujur Adalah Toyib Zalim Adalah Khobis Makanya Sesuatu Kedaliman Tidak Akan Melahirkan Keadilan Rumah Tangga Yang Dibangun Atas Kedaliman Kepemimpinan Yang Dibangun Atas Kedaliman Maka Tidak Mungkin Menghadirkan Keadilan Makanya Hidup 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 kita Semua Ini Toyibah Bapak Toyib Anak Bapak Toyib Istri Bapak Toyibah Anak Keterunan Kita Semua Toyibun Watoibun Itu bagaimana Caranya Caranya Bapak Ibu Sekalian Yang Pertama Dengan Beriman Dan Beramal Soleh Itu Pasti Karena Sekali lagi Itu janji Allah Siapapun Yang Beriman Siapapun Yang Beramal Soleh Pasti Diberikan Hayatan Toyibah Kehidupan Yang Baik Saya Tidak Menggunakan Redaksi Dari Saya Dari Allah Langsung Tanpa Kita Kurangi Mari Kita Baca Ayatnya Yang Sudah Sering Dengar Dari Ustaz Ustaz Kita Yang Kita Cintai Karena Allah Surat An-Nahl Surat 16 Ayat 97 Aduh Aduh Minash Shaitan Rajim Man Amil Salih Amin Zekarin Au Untha Wah Mu'min Falan Nuhiyyannahu Hayatan Tayyiba Walan Ajziyannahum Ajrahum Bi Aksan Ma Kan U Y Amal namun man amila solihan barang siapa beramal soleh beramal kebaikan disebut soleh itu ibuaya mudahnya apa dua kriterinya pertama beramalnya karena Allah ikhlas yang kedua beramalnya benar dan benar itu ukurannya mengikuti siapa Pak pencerama atau Rasulullah Rasulullah Shallallahu s.a.w. syaratnya wahuwa mu'min nah ini Pak wahuwa mu'min itu dari jumlah ismiah wahuwa muptada mu'minun khobar nya muptada bapak yang soleh ibu yang solehka sudah sering sampaikan di dalam ilmu tafsir ketika ada ayat atau jumlah diredaksikan dengan jumlah ismiah itu diantara maknanya maknanya adalah lithubut waddawam subut tetap waddawam dan langgeng terus-menerus kontinu artinya apa Pak iman kita amal soleh kita itu harus terus-menerus nyambung dengan ayat dalam surat Ibrahim tadi jadi kalau kita ibadah nunggu bulan Ramadan atau setiap saat Pak kalau kita membaca Quran nunggu malam Jumat atau setiap saat Pak kalau kita membaca Quran yang kita baca Yasin saja atau semuanya Pak dan yang sering saya ulang-ulang saya khawatir gara-gara sebagian orang membaca hanya surat Yasin saja akhirnya surat-surat yang lainnya siapa yang membaca Pak khususnya surat Al-Ma'idah siapa yang membaca Pak makanya wahua mu'min pakai jumlah ismiah orang yang hidupnya seperti ini apa kata Allah maka kami pasti benar-benar kami beri kehidupan kehidupan yang baik nah diantara makna kehidupan yang baik kata ahli tafsir kalau ini kata mufasir Pak adalah hayatan sa'idah kehidupan yang bahagia bahagia dunia bahagia di akhiratnya maka penutupnya tadi kami akan membalas memberikan pahala yang lebih baik daripada amal perbuatannya di dunia Masya Allah jadi di dunia tayyibah di akhiratnya adalah sa'idah bahagia makanya dalam surat hut orang yang masuk surga disebut su'idu wa amal ladhina su'idu adapan orang yang bahagia itu masuk surga selama-lamanya jadi sesekalian kehidupan yang baik itu jelas sudah tinggal kita mau atau tidak mau tidak ada alasan tidak bisa yang benar itu mau atau tidak mau bukan bisa atau tidak bisa kalau orang beriman dan beramal soleh pasti kehidupannya bahagia yang kedua Pak bagaimana menghadirkan kehidupan yang baik keluarga kita baik anak cucu kita baik bangsa yang kita cinta ini baik dunia dan akhirat yang kedua hafizhukumullah adalah kebaikan kita ya itu semata-mata kita lakukan karena Allah jangan sampai saya bapak ibu ketika berbuat baik tujuannya bukan karena Allah tapi ingin mendapatkan balasan dan pujian makanya dalam surat al-insan namanya juga surat al-insan surat tentang manusia ayat 9 innama nuta imukum liwajhillah lanuridu minkum jaza'aw walasyukuro jadi siapapun Pak saya bapak ibu kalau berbuat bahagia bukan semata-mata karena Allah pasti kecewa pasti kecewa mari tolong Pak ya nanti Bapak tanyakan kepada istri di dunia ini ada nggak Pak suami istri termasuk saya dulu waktu baru kawin kita baru kawin Pak baru selesai akad nikah itu biasanya langsung kaya atau masih miskin Pak kalau saya terus terang saja Pak saya kawin minal masakin apa masakin Pak termasuk pengantin yang kalau di rumahnya dimasakin orang tuanya di rumah mertua dimasakin Pak tapi istri setia sayang Pak mau melayani suaminya walaupun suaminya miskin nah saya bertanya Pak ada nggak Pak kira-kira setelah suaminya kaya lupa di saat miskin suami kaya masih muda banyak perempuan yang tertarik itu biasanya nambah hafalan Qur'an nambah hafalan hadis atau nambah apa Pak nambah apa Pak nambah apa Pak nambah istri kalau berani Pak ya nah kira-kira istri yang seperti itu punya anak punya suami seperti itu kira-kira Alhamdulillah atau kecewa Pak kecewa atau bersyukur kalau kecewa berarti kebaikannya karena suami karena Allah sebaliknya juga suami begitu atau Pak dalam kehidupan berbangsa bernegara dalam dunia politik dunia koalisi bareng-bareng berjuang ingin menang ya berbuat baik untuk saudaranya untuk memenangkan kira-kira ada nggak ya yang diuji oleh Allah dengan balasan yang mengecewakan ada nggak Pak ada nggak Pak Bapak Ibu ulama memberikan nasihat buat saya dan kita semua apa nasihatnya ini terakhir Pak yang ittaki isa ataman aksanta ilaih ittaki takutlah kalian waspadalah kalian ya jagalah kejahatan orang yang kamu telah berbuat baik kepadanya maaf Pak ini kisah sehari-hari ketika Bapak yang soleh ibu yang soleh tinggal di Jakarta dan sekitarnya dan sudah kaya kemudian ada keluarga atau anak tetangga merantau di Jakarta Bapak Masya Allah tolong Bapak sekolahkan Bapak kuliahkan Bapak kasih kerja bahkan Bapak kawinkan begitu dia nanti kaya Bapak sudah tua istri sudah tua kira-kira pasti ingat Bapak atau belum tentu Pak Pak mungkin nggak Pak lupa kebaikan Bapak Pak maka waspadalah lagi Pak dalam berorganisasi dalam berparte mungkin nggak Pak partai bersama-sama berjuang setia begitu nanti sudah selesai Pak kebaikannya dibalas dengan keburukannya itu mungkin terjadi nggak Pak sudah terjadi atau belum Pak di mana itu terjadinya Bapak Ibu di mana Pak di benua mana itu Pak makanya kita harus waspada ketika kita semua berbuat baik harus semata-mata karena Allah dan terakhir kebahagiaan yang hakiki itu hanya ada di surga walaupun kita mengatakan hidup kita sudah baik kita bahagia tidak murni Pak pasti ada masalah karena dunia ini bukan nekmat yang sebenarnya dunia itu tetap sebagai darul ibtila negeri ujian makanya kebahagiaan yang hakiki hanya ada di surga ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga dalilnya adalah surat Ali Imron ayat 185 Kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yawmalkiyamah fa man zuhzih ha'anin nari wa udkhilal jannata faqad fas wa mal hayatu dunya illa mata'ul hurur maka barang siapa dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga maka dialah yang benar-benar bahagia fa'aza yafuzu fauzan orangnya disebut fa'is kalau perempuan fa'izah kalau banyak fa'izun jadi kebahagiaan yang hakiki hanyalah di akhirat di surga oleh karena itu mari kita bersama-sama berlomba-lomba membangun akhirat kita melalui memproduksi kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk umat manusia kesemuanya hafizhuqamallah semoga kita semua dan kaum muslimin dan anak bangsa ini diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkata yang baik bekerja yang baik berakidah yang baik sehingga semoga kita semua diberikan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat Allahumma amin kita tutup bapak ibu sekalian dengan kartu majlis subhanakallahumma hamdika syadu ala ilal antas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih